Sore hari ini, mari kita rasakan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah menyerah atas kehidupan kita. Jangan mau kalah dengan masalah kita, jangan mau kalah dengan sakit penyakit kita. Karena Tuhan mau kita sembuh. Tuhan mau kita terus maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat kasihmu, Oh Kudus. Terima kasih buat pengorbananmu yang besar, Tuhan Yesus. Malam hari ini kami mau bebas dari segala permasalahan kami. Malam hari ini kami berjanji kami bisa keluar lebih daripada pemenang, Oh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami kuat karena Engkau ya Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami siap kita terus maju bersama dengan Tuhan. Kami siap diteguhkan lewat firman Tuhan. Berbicara lah kepada kami ya Loh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita mau buka Alkitab kita di dalam Yohana 10 ayat yang ke-10B. Saya beri tema firman Tuhan malam hari ini tentang hidup yang penuh dan baik. Dari terjemahan Indonesia Modern Bible berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan hidup dan memilikinya dengan berkelimpahan. Tuhan mau kita terus hidup, bukan mati. Bukan mati karena sakit penyakit kita. Bukan mati karena permasalahan kita. Bukan mati dengan kondisi yang saat ini kita sedang hadapi. Apapun itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan datang untuk memberi kita hidup. Tuhan datang ingin membebaskan kita. Tuhan datang tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia mau kita hidup. Dan kita mau diberi Tuhan berkelimpahan. Berkelimpahan dalam segala hal. Dalam kesehatan kita. Dalam kehidupan kita. Tuhan mau kasih kita kelimpahan. Tuhan mau kita menjalani kehidupan kita dengan penuh sukacita. Tuhan mau kita happy menjalani kehidupan ini. Walaupun kalau kita lihat kita dalam keadaan sakit. Walaupun saat ini permasalahan kita belum selesai. Walaupun saat ini yang kita lihat di depan kita adalah sebuah permasalahan yang besar. Tetapi Tuhan mau kita menghadapi semuanya itu. Dengan penuh sukacita. Karena Tuhan datang memberi kita hidup. Dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Saya baca lagi dalam versi muda dibaca Bapak Ibu. Yohana 10 ayat yang ke-10 B. Tetapi aku datang untuk memberi hidup. Hidup yang penuh dan baik. Hidup yang penuh itu seperti apa? Yang pertama kita harus menjalani hidup kita penuh dengan sukacita. Yang kedua kita harus jalani kehidupan kita penuh dengan damai sejahtera. Seperti saya bilang tadi walaupun di depan kita permasalahan ada. Hutang masih ada. Di depan kita biaya sekolah anak-anak kita masih ada. Dan kita masih bingung bagaimana Tuhan aku harus bayar. Kontrakan kita mungkin. Tetapi Tuhan mau kita hidup penuh dengan damai sejahtera. Di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Di dalam Yesus pasti ada penyelesaian permasalahan kita. Di dalam Yesus pasti ada kesembuhan dan mujizat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dan hidup yang penuh yang ketiga adalah kita harus penuh dengan sukacita. Kita penuh dengan ucapan syukur. Walaupun dagangan kita kosong tidak ada yang beli. At least kita bersyukur kepada Tuhan. Kita lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagian Tuhan. Bagian kita adalah bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Bagian kita adalah melakukan semua yang kita bisa. Bagian Tuhan mendatangkan setiap customer. Pembeli atau siapapun. Bahkan saat kita membutuhkan pertolongan. Itu biar urusan Tuhan yang mendatangkan pertolongan itu. Bukan kita yang mencari pertolongan. Tuhan yang akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Lalu yang baik. Hidup yang baik adalah. Kita harus baik kepada diri kita sendiri. Kadang kita lupa. Untuk baik sama diri kita sendiri. Kita hanya memperhatikan orang-orang. Tetapi kita tidak pernah melihat diri kita. Apa sih yang saya butuhkan. Kalau saya, saya butuh hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu sendiri yang membuat saya penuh. Yang selalu menyadarkan saya. Apa yang harus saya perbuat. Keputusan apa yang harus saya ambil. Yang pertama kita harus baik dulu. Dalam diri kita sendiri. Kita harus baik. Untuk diri kita sendiri. Yang kedua. Kita harus baik sama keluarga kita Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan kirim. Untuk bersama dengan kita. Suami atau istri kita. Anak-anak kita. Kita harus baik sama mereka Bapak Ibu. Walaupun kenyataannya. Walaupun kenyataannya. Suami pulang pagi. Walaupun keadaannya. Istrinya ngomel terus. Walaupun keadaannya. Anak-anak gak pernah pulang. Anak-anak gak pernah dengerin orang tua. Tetaplah baik. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri. Tuhan yang akan menolong pemulihan keluarga itu pasti terjadi. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Setelah kita baik sama keluarga kita. Kita juga baik sama orang-orang di sekeliling kita. Karena mungkin itu yang Tuhan pakai untuk memproses kita lebih baik. Mereka yang dipakai Tuhan. Untuk membuat kita lebih dewasa lagi dalam kehidupan kita. Baik saja sama mereka. Walaupun kadang mereka menyakiti kita. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Yang keempat kita harus baik. Ini yang paling susah. Maybe. Kita harus baik. Sama orang yang sudah menyakiti kita. Susah Pastor. Saya ditusuk dari belakang pekerjaan saya. Itu saya yang kerjakan. Dia bilang dia yang kerjakan. Sangat susah sekali. Baik. Baik. Kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Tetapi malam hari ini. Kita sama-sama. Mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang itu. Tidak ada ruginya loh mengampuni orang yang menyakiti kita. Itu mendatangkan damai sejahtera untuk kita. Hidup kita akan penuh. Penuh dengan damai sejahtera. Ketika kita baik. Mengampuni. Dan melupakan semua kesalahan yang sudah orang lain perbuat. Dalam kehidupan kita. Itu adalah tujuan Tuhan. Untuk memberi kita hidup. Hidup yang penuh. Dan hidup yang baik. Dan semua kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana agar kita hidup tetap penuh dan juga baik. Di dalam Yohana 10 ayatnya yang keempat. Versi mudah dibaca. Yohana 10 ayat yang keempat. Begini bunyi firma Tuhan. Kemudian gembala akan berjalan di depan domba-domba itu. Dan domba-dombanya itu mengikutinya. Karena mereka apa Bapak Ibu mengenal suaranya. Perumpamaan ini adalah domba yang sangat mengenal betul suara gembalanya. Karena domba-domba ini mau berjalan dalam tuntunan gembalanya. Yang pertama bagaimana agar hidup kita tetap penuh dan juga baik. Yang pertama kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ikut Tuhan itu asik Bapak Ibu. Walaupun ada deg-degannya. Walaupun mungkin ada sedikit rasa takut. Apa benar ya Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan seluruhnya dan mau hidup untuk dituntun Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan yang keluar. Jalan keluar yang baik untuk kehidupan kita. Gembala ini akan berjalan di depan domba-dombanya. Karena gembala mau membawa domba-domba ini di padang yang berumput hijau. Sama seperti kita Bapak Ibu. Ketika kita mengenal betul suara gembala kita. Ketika kita mengenal betul suara Tuhan. Dia akan membawa kita dari kemenangan demi kemenangan. Ketika kita percaya dalam tuntunan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan membawa kita pada padang yang berumput hijau. Mari kita serahkan hidup kita untuk mau sepenuhnya dituntun Tuhan. Pokoknya jangan pernah menyerah atas kehidupan ini Bapak Ibu. Memang sulit. Memang jahat. Tapi ketika kita berjalan sama Tuhan. Mau mendengar gembala kita. Tuntunan Tuhan. Itu tidak akan terasa berat berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Yang kedua bagaimana agar hidup kita tetap penuh dan juga baik. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Yang kedua bagaimana agar kita tetap penuh dan juga baik. Kita hidupnya mau percaya pada rencana Tuhan. Lazarus Bapak Ibu 4 hari dia mati bahkan sebelumnya Tuhan Yesus mendengar dia sakit keras. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Saya mau extend dulu nih 2 hari. Tuhan gak samperin Lazarus. Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika kita dalam keadaan yang sangat sakit. Kita butuh Tuhan. Tetapi Tuhan malah bilang tunggu. Tenang. Sabar. Yang Tuhan mau kita percaya. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang mati saja 4 hari. Pasti sudah bau kan Bapak Ibu ya 4 hari ya. Apalagi zaman dulu itu tidak ada yang namanya formalin. Itu sudah sangat bau sekali Bapak Ibu. Jenasah sudah 4 hari sudah disimpan lagi. Di dalam kuburan batu. Yang mustahil buat manusia. Tuhan buktikan. Bahkan yang mati saja. Tuhan bisa hidupkan. Dengan sekejap. Tuhan mau kita percaya akan rencana Tuhan. Walaupun kelihatannya belum ada jalan keluar. Tapi ketika kita percaya pada rencana Tuhan. Masalah pasti akan terselesaikan. Hutang-hutangmu pasti akan terselesaikan. Sakit penyakitmu pasti disembuhkan. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimana agar hidup kita tetap penuh dan juga baik. Yohanes 15 ayatnya yang ketujuh. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Apa saja yang kamu minta di dalam namaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kamu minta. Pasti Tuhan Yesus akan berikan. Yang ketiga agar hidup kita tetap penuh dan juga baik. Ijinkan Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita. Biarkan Tuhan tetap ada dalam hati kita. Walaupun mau seribu orang meninggalkan kita. Mau orang-orang terdekat kita meninggalkan kita. Sama seperti gereja ini Bapak Ibu. Dari sembilan orang. Hanya tinggal beberapa orang saja. Yang bertahan di tempat ini. Itu karena rencana Tuhan. Walaupun banyak orang meninggalkan kita. Asal Yesus masih ada dan tetap tinggal dalam hati kita. Kita pasti diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ketika kita mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita mau percaya pada rencana Tuhan. Dan biarlah itu semua Tuhan tinggal dalam hati kita. Karena Tuhanlah Tuhan Yesus saja sumber damai sejahtera. Sumber sukacita kita. Dan Tuhan saja yang bisa membuat kita mengucap syukur dalam segala hal. Apa saja yang kita minta. Bahkan kadang apa yang tidak pernah kita minta. Apa yang tidak pernah kita dengar. Event itu timbul dalam hati kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Terbaik dari posisinya Tuhan. Bukan karena maunya kita. Tapi karena mau Tuhan. Ikuti saja mau Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan pernah takut akan sakit penyakitmu Bapak Ibu. Jangan pernah takut akan kondisi keluargamu saat ini. Indah pada waktunya Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Indah pada waktunya. Tuhan akan membawa kita. Di dalam kemenangan yang abadi. Ijinkan Tuhan Yesus tetap tinggal dalam hati kita. Untuk berkuasa penuh. Kita sudah melewati bulan Januari. Kita sudah melewati bulan Februari. Maret. April. Mei. Juni. Juli. Agustus. September. Minggu depan kita akan memasuki di bulan yang baru. Dan sebentar lagi. Kita akan mengakhiri 2023. Ijinkan Tuhan tetap tinggal dalam hati kita. Biarlah rencana Tuhan saja. Yang terus ada dalam hidup kita. Jangan sia-siakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu sungguh teramat baik dalam hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya event itu kita meninggalkan Tuhan pun. Tuhan tetap baik loh. Sama kita. Tiga hal ini Bapak Ibu setara sekalian. Biarlah kita terus mau berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita percayakan hidup kita. Untuk berjalan dalam rencana Tuhan. Dan biarlah Tuhan untuk selama-lamanya. Ada tetap tinggal dalam hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Jangan lupa like. Mari kita kembali. Mari kita kembali.